assalamualaikum halo teman-teman semua apa kabarnya semoga selalu sehat selalu bahagia dan jangan lupa bersyukur sukses untuk kita semua ya kali ini mama gia mau masak-masakan dari olahan ikan asin yang bahannya mudah murah fix pokoknya ini enak banget dijamin bakal ngabisin nasi di magicom ini lihat petenya aduh sangat menggoda bagaimana cara saya memasaknya ditonton sampai selesai pertama saya punya dua buah ikan asin ini ukurannya besar ini kalau nggak salah ikan asin japuh ya kalau nggak salah kemudian ini nanti akan saya cuci bersih sebelum saya gunakan nah ini sudah saya cuci sudah saya buang bagian insang dan kotorannya saya juga menggunakan satu papan petai yang sudah saya bersihkan untuk bumbunya saya gunakan 3 siung bawang putih saya potong tipis jika ingin dirajang halus juga silahkan 8 siung bawang merah ini sengaja bawang merahnya saya banyakin karena akan menambah cita rasa dari masakan kita ini akan tambah sedap masakan kita 5 buah cabai merah saya potong serong oh ya jika ingin dihaluskan juga bisa silahkan saja sesuaikan dengan selera kita 6 buah cabai rawit jika teman-teman tidak suka pedas bisa di skip atau jika yang suka pedas bisa ditambahkan dan 1 buah tomat saya potong kotak-kotak atau silahkan sesuaikan saja dengan selera teman-teman nah kalau saya seperti ini siapkan wajan jika minyaknya sudah panas digoreng dulu ikan asinnya setelah bagian bawahnya matang kemudian dibalik ini pelan-pelan saya membaliknya karena ini rawan patah atau hancur bagian kepalanya setelah matang kemudian diangkat ini tidak usah terlalu lama memasaknya karena ikan asin ini cepat matang dengan wajan yang sama saya tumis bawang merah dan bawang putihnya minyaknya saya gunakan bekas ngegoreng ikan asin tadi karena supaya lebih sedap ada flavornya dari ikan asin atau ada sari-sarinya sari-sari gurih asin gunakan api sedang cenderung kecil atau bisa juga kecil saja karena ini cepat patang dari minyaknya yang mengandung asin atau yang mengandung garam kemudian dimasukkan cabenya dan petenya ini saya masukkan terlebih dahulu petenya biar dia lebih layu atau lebih matang bersama dengan bumbunya saya masukkan sedikit mecin jika suka ya dan kaldu bubuk kemudian saya campur terakhir saya masukkan tomatnya karena tomat cepat sekali layunya oh iya jika ingin ditambahkan gula silahkan sesuaikan saja dengan selera kita dan ini sudah matang kemudian saya matikan api kompornya diangkat siap untuk disiramkan ke atas ikan asinnya ini dia tumis ikan asin petai kita sudah matang ini dijamin bisa menghabisi nasi di meji kom dari petenya saja sudah menggoda dengan rasa ikan asin yang tidak dapat terlupakan dimakan dengan nasi hangat ini nikmatnya ngalahin daging menurut saya silahkan dicoba semoga resepnya bermanfaat terima kasih atas kunjungannya ditunggu resep-resep saya selanjutnya selamat masak enak untuk keluarga assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati